Assalamualaikum, tabibun, bertemu lagi dengan saya Irwan SP Channel Para pemirsa, sahabat petani, kopista, dan seluruh kopi loper Kali ini kita melihat kebun yang sedang berbuah Buahnya cukup lebat dibandingkan dengan kebun-kebun yang ada di sekitar kebun ini Kebun ini cukup lumayan bagus Dimana buahnya untuk kebun yang lain sangat menurun sekali Namun untuk kebun ini masih cukup baik Terlihat dari sistem pemeliharaan kebun ini Sudah melakukan pemeliharaan B0 Seperti ini Dengan jumlah B0 pada setiap batangnya Antara 8 sampai 12 Karena diperkirakan pada tahun ini akan terjadi kemarau Yang cukup panjang Oleh sebab itu Maka kebun ini memelihara bahan yang lebih dari biasanya Dengan penampakan daun yang cukup hijau Menandakan kebun ini Pemupukannya masih cukup bagus Seperti ini Buah dari kebun ini Kita lihat sampai di bawah Seperti ini Dan Pemangkasan Para kebun ini Dilakukan rutin setiap tahun Setiap habis Panen Dilakukan pemangkasan Berat Dengan membuang seluruh ranting-ranting Baik B1 Apalagi yang B3 nya Seperti ini Mungkin akan tetap dibuang Walaupun ini baru Akan Menjadi B2 Yang ini Namun sepertinya sudah tidak produktif lagi Dan Akan digantikan oleh ranting-ranting lainnya Yang telah dipersiapkan Seperti yang di atas ini Seperti ini Terlihat Cukup lumayan Walaupun terjadi penurunan Dibandingkan Buah pada tahun Yang lalu Namun Secara umum Kebun ini masih cukup baik Nah Ini kita lihat Di kebun ini Pencampuran antara sistem lancur atau panjang Seperti ini Sistem tinggi Dan sistem Punggem atau pendek Seperti ini Yang sistem tinggi ini Pada setiap pohon Dipelihara Tiga batang utama Dan pada setiap batang Telah disiapkan Tunas-tunas Terus Pengganti Untuk tahun yang berikutnya Karena untuk tahun depan Batang yang ini Akan kita buang Digantikan dengan Batang yang sudah dipersiapkan Ini Seperti ini Kita lihat Buahnya Untuk yang punggem juga Tidak Kalah Dengan yang tinggi Cukup baik Kron yang dikembangkan Pada kebun ini Adalah Kron Cito Dan kron Tenggiri Kita lihat Memang Cukup merata Buahnya Seperti ini Dan tampak Ranting Ranting Yang dipersiapkan Atau B0 Cukup segar-segar Dan panjang-panjang Sudah terdiri dari Sekitar 15 ruas Seperti ini Ini ada Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Tujuh Lapan Sembilan Empat Belas Ruas Sudah cukup panjang Pembungaan Sepertinya Akan terjadi Pada bulan Lima Ini Penampakan Kebun Dengan pemeliharaan Dengan pemeliharaan yang cukup Baik Terlihat Buahnya pun Walaupun terjadi hujan Yang ekstrim Namun Terlihat buahnya Masih Cukup Baik Ini Pohon penahung Pohon penahung Pada kebun ini Sudah Bisa dikatakan Tinggal 10% lagi Dimana sebelumnya Pohon ini Pohon penahung di kebun ini Banyak sekali Sampai menutupi Sampai menutupi Dari Kebun kopi ini Seperti ini Sisa dari Pohon penahung Masih tersisa Beberapa Pohon Yang Sudah Berusaha dimatikan Seti itu Sudah dikelopek Kulitnya Namun Masih tetap Bertahan juga Hidup Nah Mari kita lihat B0 yang ini Juga sudah Cukup baik Dipersiapkan Dengan jumlah Yang cukup Ini Klon Cito Ini Kita lihat Dari bawah Boleh terlihat Cukup Lumayan Bagus Ini Ya Kita lihat Dari sini Buahnya Cukup Lumayan Walaupun Tidak Seberapa Menggogos Namun Merata Perkiraan Memang Terjadi Penurunan Sekitar 10% Dibanding Tahun Yang Lalu Ini Masih Lumayan Dibanding Kebun Kebun Lain Bahkan Ada Yang Sampai Turun 80% Dibanding Tahun Yang Lalu Kalau Tahun Lalu Mendapat 1 ton Tahun Ini Mungkin Hanya Dapat 2 atau 3 Kintal Saja Sungguh Penurunan Yang Sangat Drastis Namun Kebun Ini Masih Relatif Bisa Bertahan Penurunan Dibandingkan Tahun Lalu Sekitar 10% Ini Adalah Bekat Adanya Pemeliharaan Yang Efektif Dan Juga Pemupukan Yang Cukup Baik Sejarah Pemirsa Kopistat Dan Sahabat Petani Sampai Disini Video Kali Ini Semoga Dapat Bermanfaat Bagi Kita Semua Jangan Lupa Like Share Comment Dan Subscribe Sampai Bertemu Pada Video Video Berikutnya